Menjadi putri koki kerajaan adalah satu kehormatan. Ini adalah Christine yang jenius dalam memasak putri koki kerajaan saat ini. Dan yang satu ini, koko, koki coklat. Putri dari negeri coklat. Di kerajaan gastronomi. Makanan lezat sangat dihargai. Dan pengunangnya adalah... Koko, kami sudah sampai, sang putri. Itu hanyalah mimpi jauh dari koko. Negeri coklatnya adalah yang termiskin di kerajaan. Coklat awalnya merupakan bahan yang pahit dan menantang untuk dikerjakan. Koko, jenius kuliner. Mampu mengubah coklat pahit menjadi berbagai hidangan lezat untuk menolong rakyat miskin. Selesai. Semuanya selamat menikmati. Ini lezat sekali. Kau harus menjadi putri koki kerajaan. Negara miskin kita tidak memenuhi syarat untuk ikut sertah. Dan orang-orang di ibu kota, mereka bahkan tidak segera mencicipi masakanku. Putri koko, peserta kontes koki kerajaan. Tahun ini, sang putri akan ikut berkompetisi. Chef-chef berbakat berkumpul di ibu kota. Itu Christine. Hanya satu kemenangan lagi dan dia akan menjadi Royal Chef selamanya. Perhatian, perhatian. Dialah Gordon, koki kerajaan. Dia orang yang sangat menuntut. Aku harus menaf, agar bisa dapat emas dan perak untuk membantu orang miskin. Babak penyisihan dimulai. Persaingan di sini sangat ketat. Diskualifikasi. Mengerikan. Menjijikan. Hidangan ini juga enak, bukan? Menjijikan. Christine adalah satu-satunya yang menyenangkan Gordon. Ada pun Koko. Ibuku membuat ini jauh lebih baik. Baiklah, ini hidangan coklat terbaik yang pernah aku rasakan. Tapi perlu usaha lebih. Koko melaju. Dengan skor terendah. Di bapak kedua, memasak langsung melawan kontestan lain. Koko tidak bisa menjaga ketenangan. Koko hampir dibulangkan. Kalau bukan karena kontestan lain, didiskualifikasi karena curang. Dan sang putri tampaknya mulai kehilangan kepercayaan pada coklat murahan. Dia memutuskan untuk mempelajari hidangan mahal. Tumbukan coklat ini hanya bisa membeli makanan sebanyak ini. Apakah ini cita rasa kekayaan? Ya Tuhan. Dan dia memasak hidangan yang sama di babak berikutnya. Bukan ini hidangnya aku maksud. Rasanya luar biasa. Menambahkan sedikit emas mengubah segalanya. Aku dapat dengan jelas merasakan esensi kemewahan. Putri coklat tahu apa yang harus dia lakukan. Dia terus mencari hidangan mewah. Dan mencari bahan paling mahal. Dan Koko harus menjual banyak coklat untuk menghasilkan uang. Di babak berikutnya, dia membuat berbagai masakan khas. Lobster, saus coklat ditaburi dengan emas. Juga telur ikan. Yang dipadukan dengan coklat putih premium. Daging sapi Kobe premium Wellington. Saus coklat kemudian ditaburi dengan... Kecuali kritik keras kordon yang terus menerus. Raja dan ratu sangat memuji putri coklat tersebut. Sekarang hanya tinggal dua finalis. Christine dan satu lagi. Putri Coklat Koko. Ayo lanjutkan. Aku percaya padamu. Putri, apakah kau tidak memasak untuk kami lagi? Aku sedang sibuk. Aku harus bersiap untuk mengikuti kontes. Dia menjual sisa coklat dari negeri coklat. Untuk bahan-bahan mahal. Tolong jangan, Putri. Rakyat tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kerjakan. Aku tidak peduli. Dengan semua bahan-bahan mahal ini. Jika bukan aku, Sef Prinsesnya. Siapa lagi? Koko dibutakan oleh ketenaran dan segera menanggung akibatnya. Api! 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 Persediaan bahan-bahan mahal itu habis terbakar. Koko tidak punya bukti untuk menuduh pelakunya. Dia berlari ke sana kemari untuk mencari bahan. Tapi sia-sia. Tidak bisa bersaing karena kekurangan bahan mahal. Menyerah saja sana. Koko harus kembali ke negeri coklat untuk mencari bahan. Meski final sudah dekat. Ya Tuhan, tidak ada lagi yang tersisa. Semua coklatnya sudah habis terjual. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat lelah. Aku lapar. Pingsan karena kelelahan. Orang-orang malang itulah yang menyeret Koko kembali. Kakak, apakah kau sangat lapar? Enak sekali. Manis sekali. Aku belum pernah makan makanan enak seperti ini. Maaf. Tidak ada lagi coklat untuk dimakan oleh orang-orang. Tidak ada lagi untuk kontes. Orang-orang miskin berbagi makanan yang tersisa. Masing-masing memberi sedikit. Menaruh harapan pada Koko. Bagaimana bisa dengan buah-buahan murahan ini? Hidangan coklat darimu telah banyak membantu kami. Kami harus membantumu. Kami akan menunjukkan bagaimana cara memasaknya. Coklat pahit, tambahkan lebih banyak susu dan gula. Ini murah tapi cocok dengan coklat. Bagus sekali. Kenapa, kenapa kalian semua bisa tahu cara membuatnya? Resep Gordon. Koki terbaik dari orang miskin. Dia meninggalkannya untuk kami. Tuan Gor. Koko lupa kalau sudah waktunya kompetisi. Karena Koko hampir terlambat, pemenangnya adalah... Aku datang, aku datang. Aku sudah siap. Babak final dimulai. Christine membawa bahan-bahan mahal untuk menunjukkan bakatnya yang besar. Penduduk desa yang malang semua mengandalkanku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Kedua kopi itu saling berhadapan seperti layaknya petarung sejati. Satu menit tersisa. Tambahkan sedikit gula, aku akan selesai. Tapi jika terlalu manis, bagaimana kalau sedikit rasa pahit coklat? Tidak perlu detik lagi. Semua orang, semua orang percaya padaku. Percayalah padaku sekali lagi. Waktu habis. Menakjubkan. Benar-benar lezat. Sepertinya aku belum pernah merasakan sesuatu yang enak seperti ini. Jenius. Dia jenius. Sungguh ajaib. Christine hampir mendapatkan kemenangan. Mengapa tampilannya seperti ini? Manisnya gula yang halus. Mentega yang kaya dan kental. Sedikit rasa getir dari buah di dalamnya. Hanya dengan satu sentuhan. Pahitnya coklat menyeimbangkan semuanya. Ini benar-benar sempurna. Dan hidangan inilah yang selama ini dicari Gordon. Dia berasal dari negeri coklat. Ibu kandungnya adalah seorang koki miskin dan jenius. Semenjak ibuku meninggal, aku tak pernah merasakan terasa seperti ini lagi. Koko telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan pemenangnya adalah Christine. Koko masih belum bisa mengubah hasilnya. Namun, dia menemukan arti sebenarnya dari masakan. Bakar. Kue itu membangunkan diri Gordon yang dulu. Dia memutuskan kembali ke tanah airnya. Bersama-sama, mereka membuka restoran untuk rakyat miskin. Dan Koko. Dia makin terambil. Menggunakan masakan untuk membawa kebahagiaan bagi semua orang. Apa yang ngelakukan? Ayo sini berbaris dan ikuti aku. Maaf, Chef Kepala. 500 tahun yang lalu, ada dunia peri di mana makhluk luar biasa seperti peri, monster, dan penyihir kecil. Hidup bersama dengan damai. Di sana hiduplah peri kupu-kupu cantik bernama Galaxia. Yang termasuk dalam garis keturunan Ellen yang paling mulia di negeri itu. Dia memiliki sepasang sayap kupu-kupu yang cantik dan indah. Serta kemampuan magis mengendalikan awan dan angin sesuai keinginannya. Dialah satu-satunya peri kupu-kupu di dunia yang memiliki kekuatan itu. Galaxia adalah putri tunggal raja kupu-kupu yang memerintah kerajaan. Dia sangat dimanjakan oleh sang ayah. Tak jauh dari situ, di negeri Balan, hiduplah seorang pangeran kuda bernama Harold. Tinggal di kerajaan di mana ras manusia kuda merupakan satu-satunya garis keturunan terhormat. Dia memiliki telinga kuda yang dapat mendengar suara dari jarak bermil-mil, berfungsi sebagai senjata untuk menemukan arah penyerangan musuh. Pendengarannya yang luar biasa membantunya untuk memenangkan banyak pertempuran di medan perang, membuat rakyatnya kagum. Harold juga lah satu-satunya pangeran dari kaisar manusia kuda yang ditakdirkan mewarisi dan memerintah kekaisaran menjadi kebangsaan kaisar Balan. Galaxia dan Harold bertemu dalam pertemuan diplomatik antara berbagai negara, bertujuan untuk membahas kerjasama dan perdamaian. Saat itu, Galaxia mulai bosan dengan pesta yang penuh dengan diskusi mengenai posisi petinggi. Sehingga dia menyamar sebagai kupu-kupu syurgawi dan terbang menjauh dari acara itu. Tanpa diduga, Galaxia diserang oleh kalajengking ganas, membuatnya terluka. Saat dia menghadapi kematian, pangeran Harold yang cerdas muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Pertemuan itu seketika memicu ketertarikan. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Mereka sadar memiliki banyak kesamaan. Menjadi satu-satunya putri dan pangeran dari garis masing-masing, membuat mereka kesepian karena tidak ada yang berani berteman. Galaxia yang cantik, terima kasih karena kau telah muncul dalam hidupku. Tampaknya kisah cinta mereka akan mendapat banyak dukungan. Namun tanpa diduga, keadaan berubah. Cinta mereka tidak direstui oleh keluarga. Raja kupu-kupu memendam kebencian terhadap ras manusia kuda. Karena sebelumnya mereka telah menyerbu dan menghancurkan kerajaannya. Kaisar manusia kuda memandang rendah makhluk gaib. Penyalahkan mereka karena melawan dan melemahkan kerajaan ras manusia kuda. Keluarga mereka melarang anak-anaknya berinteraksi. Mengacam akan berperang jika Galaxia dan Harold tidak patut. Ayah, restuilah cintaku dan Harold. Dia adalah orang yang sangat aku cintai. Raja kupu-kupu marah karena pemangkangan putri kesayangannya. Dia pun mengunci Galaxia di kamarnya. Tidak mau menyerah pada cinta mereka, Galaxia dan Harold memutuskan untuk diam-diam melarikan diri. Mereka mencari laba-laba penyihir yang mampu melakukan perjalanan waktu melalui benang yang ditenun dengan sutra ajaibnya. Galaxia dan Harold ingin tahu mengapa keluarga mereka memendam kebencian. Penyihir itu mau membantu mereka. Dengan sutra laba-laba, dia menayangkan gambar 500 tahun yang lalu. Nampak sebuah hutan lebat, menggambarkan kehidupan makhluk ajaib. Dan manusia kuda hidup berdampingan, berbeda dengan masa kini. Peri kupu-kupu tidak bisa terbang ke langit. Namun dia bisa bertengger di bunga-bunga indah. Mengandalkan batang dandelion sebagai sayap pengganti. Dahulu, semua peri kupu-kupu bisa mengendalikan angin. Namun selama bertahun-tahun, hanya galaxia yang mempertahankan kemampuan ini. Apakah mereka dikutub? Menyebabkan karis keturunan kupu-kupu kehilangan kemampuan bawaannya. Sedangkan ras manusia kuda memiliki telinga yang tajam dan dapat berlari secepat angin. Melompat tinggi seperti burung. Mereka adalah para pejuang pemberani yang selalu siap berperang melawan penjajah manapun di wilayahnya. Mereka juga pemarah dan kasar. Sering berdebat dan bertengkar karena hal sepele. Meski demikian, mereka tetap memiliki jiwa yang menambahkan hidup damai. Saat galaxia dan herald menggali lebih dalam tentang garis keturunannya, mereka sulit memahami mengapa keluarga mereka bermusuhan seperti itu. Ternyata 500 tahun yang lalu, Raja Kupu-kupu dan Kaisar Manusia Kuda adalah teman dekat yang berperang melawan musuh tangguh. Seekor naga raksasa. Meskipun orang percaya naga itu telah hancur lebur, naga itu ternyata masih hidup. Naga itu menggunakan sihir pengubah bentuk untuk menjadi Kaisar Manusia Kuda. Mendekati Raja Kupu-kupu dan melukainya. Menyuntikkan racun yang berbahaya. Racun itu mengubah Raja Kupu-kupu menjadi ganas dan jahat. Menubuhkan kebencian terhadap Ras Manusia Kuda. Yang dia yakini telah mengkhianatinya. Dengan keinginan tiada henti mengusnahkan semua garis keturunan, naga itu mewariskan racun ini kepada keturunan Raja Kupu-kupu. Menyebabkan transformasi dan perlahan melemahkan kemampuan mereka. Jadi karena itu, garis keturunan kami kehilangan kemampuan mengendalikan angin. Semuanya di luar kendali. Kaisar Manusia Kuda memang berusaha menjegah Raja Kupu-kupu. Dan mewujuknya untuk menghentikan perang. Namun Raja Kupu-kupu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Manusia Kuda. Kau adalah pengkhianat. Kau orang yang sangat tidak layak untuk hidup di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Raja Kupu-kupu terus menyerang Kaisar Manusia Kuda. Yang tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik. Mereka terlibat dalam perang yang senyit. Mengubah negara yang tadinya bersahabat menjadi musuh kubu yutan. Galaxia dan Hero terkejut dan merasa sangat menyesal terhadap keluarganya. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan. Mereka mencari bantuan penyihir untuk membawa kembali ke masa lalu menggunakan benang Ajaizia. Tolong bawa kami ke masa lalu. Kami tidak bisa membiarkan negeri kami menjadi musuh. Perjalanan waktu memiliki konsekuensi yang serius. Dan kalian harus membayar dengan harga yang mahal. Selama kedua negara mencapai perdamaian, kami bersedia membayar berapapun harganya. Penyihir itu setuju untuk menggunakan sihirnya membawa mereka ke 500 tahun yang lalu. Di depan mata mereka, semua kacau balau. Raja Kupukupu dan Kaisar Manusia terlibat dalam pertempuran sengit. Galaxia segera menggunakan sihir, menciptakan hembusan angin. Memisahkan pertarungan antara Raja Kupukupu dan Kaisar Manusia kuda. Harold bergegas menemui Raja Kupukupu untuk menasehati, menyadarkannya dari amarah. Harold menceritakan semuanya kepada Raja Kupukupu tentang naga raksasa. Membantu Raja Kupukupu untuk mengerti kesalahpahaman tentang Kaisar Manusia kuda. Raja Kupukupu menyadari kerugian yang diterita pada semua jenis makhluk dan terutama terhadap sahabatnya. Dia merasa sangat menyesal. Dengan cepat, Raja Kupukupu mendekati Kaisar Manusia kuda untuk meminta maaf dan mengungkapkan niat perdamaian. Kaisar Manusia kuda juga memaafkan Raja Kupukupu. Bersama-sama, mereka mengakhiri perang. Sementara semua orang bersuka cita atas kembalinya perdamaian, naga itu tiba-tiba muncul dengan ekspresi jahat. Naga menggunakan api yang membara. Dengan marah, membakar apapun di sekitarnya. Harold, dengan pengalaman bertahun-tahun di medan perang, menggunakan kekuatannya untuk melawan naga raksasa. Namun naga itu terlalu kuat. Dia tidak bisa mengalahkannya sendirian. Pada saat yang paling kritis, Galaxia melindunginya tepat waktu. Namun dirinya sendiri tutup karinya. Melihat kekasihnya terluka, Harold marah. Dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang musuh yang kandung. Raja Kupukupu dan Kaisar Manusia kuda bergabung dengan Harold dan Galaxia untuk mengalahkan naga raksasa itu. Mereka menggunakan sihir yang kuat untuk menyerang naga itu. Naga tidak mampu menahan selaman buncar dan lenyap menjadi debu. Setelah mengalahkan naga raksasa, perang antara kedua kerajaan pun berakhir. Kedua kerajaan berjanji tidak akan saling menyerang dan menyakiti lagi. Kedua kerajaan itu makmur dan hidup sejahtera. Masyarakatnya menikmati kehidupan yang damai, akrab untuk cinta. Galaxia dan Harold pun sangat gembira dan bahagia. Lalu mereka pun ingin kembali dan melihat hasil dari perubahan kedua nenek moyang mereka. Namun ketika perjalanan waktu mendekati akhir, sang penyihir muncul untuk mengawal mereka kembali, mengingatkan bahwa mereka harus membayar harga yang mahal. Ternyata, harga yang dimaksud oleh penyihir adalah kenangan Galaxia dan Harold. Sekembalinya ke masa sekarang, kedua negara hidup damai. Namun Galaxia dan Harold tidak lagi saling mengenal. Mereka menjadi seperti orang asing. Raja Kupu-Kupu dan Kaisar Manusia Kuda mengatur agar sang putri serta pangerang, meskipun asing, dihubungkan oleh ikatan yang tidak dapat dijelaskan. Galaxia dan Harold mengadakan upacara pernikahan, disaksikan dan diberkati oleh semua orang. Mereka saling menetap mata dan merasakan hubungan ajaib terjadi di dalam. Keduanya tergerak dan jatuh cinta. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Saat hujan turun, saat itulah peri pelangi muncul. Mereka setiap membantu yang membutuhkan untuk mengatasi masalah negatif dalam hidup. Mereka selalu menginspirasi, memotivasi orang menuju tujuan, dan berusaha lebih keras. Setiap kali menyelesaikan misi, peri pelangi akan memiliki tenaga yang cukup untuk menciptakan pelangi yang indah. Subscribe Wafery Tales untuk mengikuti kisah mereka. Orang-orang percaya pelangi melambangkan harapan, kesuksesan, dan keberuntungan di masa depan. Karena itu, tugas peri pelangi sangatlah penting. Peri paling menonjol adalah Blossom, Bubble, dan Buttercup. Tim Powergolf, ayo berkumpul! Gadis ini adalah Blossom, pemimpin dalam tim. Hujan terus-menerus seperti ini. Sangat membosankan. Dan ini adalah Buttercup. Dia tangguh dan petarung terkuat dalam tim. Hei teman-teman! Tunggu aku! Akhirnya, ada Bubble. Bubble adalah... Ya, Bubble hanyalah Bubble, dibandingkan dengan teman-temannya yang berbakat. Dia minder, sanggung, dan sedikit ceroboh. Karena itu, dia dianggap yang termudah. Bubble sering merasa dirinya tidak sebaik teman-temannya. Dan dia terus-menerus berusaha memperbaiki dirinya. Yang paling dia takuti adalah beribik dari orang lain. Entah karena merasa tidak berharga atau berpikir bahwa Buttercup dan Blossom akan lebih baik tanpanya. Dia telah berusaha keras untuk membuktikan posisinya dalam tim. Agar tidak dianggap tidak berguna. Namun, hal itu sangatlah sunit. Wanita tua yang mahalah. Kau terlalu perasa. Itu tidak bagus untuk tugas-tugas kita. Segalanya menjadi memburuk pada pesta perayaan keberhasilan kreasi pelangi. Blossom dan Buttercup masing-masing punya pria tampan yang mengajak mereka berdansa. Tapi Bubble tidak. Bubble menarik diri ke dalam keraguan dan rasa iba. Mengapa tidak ada yang memperhatikannya? Kenapa dia tidak bisa seperti mereka? Hei, apakah baik-baik saja? Bubble tidak menginginkan simpati siapapun. Maka, Bubble memiliki benih pertama kebencian yang sangat negatif dalam dirinya. Semakin dia berpikir negatif, semakin dalam dia terjatuh. Dia tidak ingin melakukan apapun, meskipun teman-temannya berusaha menghiburnya. Pada saat yang sama, badai sedang terjadi di dunia fana. Tim Powerpuff Girls, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Ciptakan pelangi yang kuat untuk menghalau badai ini. Tugas pertamanya adalah membantu seorang gadis mengungkapkan perasaannya kepada orang yang disukainya. Gadis itu merasa minder karena dia takut latar belakangnya yang sederhana tidak dapat diterima oleh pemuda tersebut. Semangati dia, Blasem. Aku akan menangani peri petir itu. Kau cantik dengan dirimu apa adanya. Percayalah pada dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu disesali dan ditangisi. Lagi pula cinta itu palsu. Hei, babam! Mereka kembali ke kerajaan pelangi. Sangat kecewa setelah kegagalan pertama mereka. Badai semakin kuat, dan mereka tidak memiliki cukup serbuk peri untuk menciptakan pelangi. Tidak apa-apa, Bubble. Istirahatlah, nanti kita bicara lagi. Tapi serius, sebenarnya aku sangat kecewa padamu. Aku hanya bisa mengacaukan tim ini. Saat tenang, Bubble meminta maaf kepada teman-temannya. Tapi apa yang dilihatnya semakin membuat hatinya patah. Bubble sekarang sangat negatif. Dia tidak pantas bertahan di tim putri Powerpuff. Biarkan aku bergabung dengan kalian. Apakah mereka benar-benar ingin menggantikannya? Dengan berat hati, Bubble berjalan menyusuri hutan. Oh, ternyata ini adalah alam dari para peri petir. Peri petir adalah musuh terbesar peri pelangi. Mereka mencari emosi negatif untuk menciptakan badai petir yang merusak. Bubble telah diintimidasi oleh mereka berkali-kali. Jangan pukul aku. Tenanglah, gadis kecil. Pasti ada alasan yang membawamu ke sini. Kulihat energi negatif yang kuat dalam dirimu. Peri petir membuat Bubble mengingat kenangan lama. Bagaimana dia harus berusaha mengimbangi Blasem dan Buttercup? Sekarang mereka membuat Bubble menghadapi ketakutan terbesarnya. Perasaan ditinggalkan. Jika mereka tidak membutuhkanku, maka aku pun tidak membutuhkan mereka. Bubble memutuskan untuk bergabung dengan peri petir. Tapi Bubble tidak tahu kalau teman-temannya mencarinya kemana-mana. Tanpa menunggu, mereka untuk sementara menerima perilai ke dalam tim untuk menggantikan Bubble. Blasem dan Buttercup berjuang tanpa Bubble. Terlepas dari kecanggungannya, Bubble lah yang membuat semua orang tertawa. Sepertinya tidak ada yang bisa menggantikannya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mengumpulkan energi yang cukup untuk menciptakan pelangi yang cerah. Namun upaya mereka dengan cepat digagalkan. Pelangi apa itu? Ini sangat menjengkelkan. Bubble, apa yang terjadi denganmu? Kian saja, mulai sekarang. Aku punya keluarga baru. Kami akan mengalahkan kalian semua peri pelangi. Peri petir mulai memainkan kerja. Bahkan Blasem dan Buttercup tidak berdaya melawan kehancuran mereka. Tanpa pelangi, tidak ada harapan dan tidak ada optimisme. Semua orang akan hidup dalam hal negatif. Tunggu apa lagi, Bubble? Hancurkan orang-orang yang membuatmu menderita. Mengapa mereka ingin menggantikanku? Aku sudah berusaha keras. Apakah gila? Kami tidak pernah bermaksud seperti itu. Keraguan Bubble membuat marah pemimpin peri petir. Untuk memastikan kebenerannya, dia menghuntik ingatan kedua temannya. Tapi kenangan itu tidak seperti yang dia harapkan. Mungkin kita harus memberi Bubble lebih banyak waktu untuk istirahat. Atau haruskah kita mencari orang baru untuk sementara? Melihat gelang persahabatan di antara mereka, Blasem merasakan emosi yang luar biasa. Tanpa Bubble, tidak ada lagi Powerpuff Girl. Yang dia butuhkan adalah pengertian. Aku tidak akan menyerah. Masing-masing dari mereka mempunyai keperibadian dan keunikan yang berbeda-beda. Bubble tidak boleh mencoba mengubah atau mengejar siapapun. Hanya untuk menyesuaikan diri. Menyadari perasaan tulus teman-temannya, Bubble melepaskan diri dari kegelapan. Aku sungguh. Maafkan aku, teman-teman. Jangan berpikir kau bisa lari dariku. Tidak, Bubble! Jangan pergi. Blasem. Jangan tinggalkan aku. Aku. Pederitaan telah memberi kekuatan tambahan pada Bubble. Dia berdekat untuk mengalahkannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia perlu melakukan yang terbaik. Itu memurnikan semua hal negatif. Jika dia bisa melakukannya dengan manusia, mengapa tidak dengan peri-petir ini? Ayolah, Buttercap. Ayo kita berjuang bersama. Mereka menguras energi negatif dari peri-petir dan mengubahnya menjadi serbuk peri. Semua hal negatif diberantah sepenuhnya. Diusir dari tempat ini. Dalam sekejap, negeri pelangi kembali indah warnanya seperti semula. Bubble dan Buttercup terbang berkeliling. Menyebarkan debu peri dan menciptakan pelangi yang mempesona. Orang-orang sekali lagi membenamkan diri dalam harapan dan kebahagiaan. Aku menyayangimu, Blasem. Ketika kau memiliki cinta, kepercayaan dan harapan, keajaiban nyata akan terjadi. Hei, apa yang kau tangisi? Blasem telah dianugerahi kekuatan pelangi yang pulih. Berkat persahabatan sejati di antara peri pelangi. Bubble menyadari bahwa teman sejati akan selalu menyerimanya. Lepas dari kekurangannya dan akan memahaminya. Dia tidak perlu berubah atau mencoba mengejar siapapun. Sahabat sejati akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi. Wah, very close.